Halo kawan-kawin, hari ini gue mau bahas tentang satu topik yang lumayan sering ditanyain orang dan juga juga pertanyaan gue selama bertahun-tahun dan kayaknya lumayan tricky menjawab ini ya karena gue juga masih newbie sebenernya Oke, topiknya kalian tahu adalah tentang Pressure point versus vacuum chamber Kapan sih gue butuh itu? Bagaimana sih yang gue lebih butuh? Gue coba bahas secara singkat dan sebatas yang gue tahu Jadi disclaimer dulu bahwasannya ini adalah sebatas yang gue tahu Jadi kalau ada kesalahan, ada miss, ya harap dimalumi bisa dikoreksi di komentar, segala macam kita akan mulai belajar Oke, pertama kita bahas tentang pressure point Apa sih pressure point? Setelah definisi pressure point adalah sebuah tanki yang didalamnya berisi udara yang dimampatkan Jadi simpelnya kita ambil udara dari air kompresor kompresor disedot dengan tekanan normal ya terus dialirkan ke dalam sebuah tanki sebuah tabung itu pressure point ini lalu dia akan dimampatkan jadi tekanannya akan sekian lebih tinggi daripada udara di luar gitu terus apa sih yang terjadi dan apa efeknya kepada resin gua anggap ini serung tangan ya ya ini serung tangan disini udara tanggap ini ada air bubble air bubble yang terjebak di dalam resin ketika udara normal dia akan bentuknya seperti ini tapi kemudian dia akan dimampatkan agak susah juga menjelaskan lagi ini ya ya ketika ini memampatkan dia akan jadi kecil ya ini gua gak bisa butuh kecil-kecil takut itu dimampatkan gitu jadi dia kecil banget nanti seolah-olah seolah-olah anggaplah ini air bubble yang tadi mempesin ya yang udah dipres ya dia akan mengecil banget dan jadi micro bubble ketika micro bubble itu tidak banyak terlihat fungsinya adalah kita akan meminimalisir pengguna munculnya udara di dalam resin jadi untuk resin-resin yang clear dia akan jadi lebih clear lagi dengan syarat yang kita berlaku ya dengan misalnya moldnya yang masih mulus ginclong dan segala macem dia akan jadi lebih clear karena tidak ada udara yang terjebak di sana terus kapan sih kita butuhnya kalau gua pribadi karena gua pakenya tank pressure pot ini gua pake di semua ketika gua bikin mold gua pake pressure pot tapi tentu aja gua masih ada bagian-bagian yang tetap harus tricky ya misalkan kayak selah-selah yang kecil banget gua gak bisa bener-bener hanya mengandalkan pressure pot dia gua ambil silikon gua tuang blok gua taro di tank dan gua press gitu enggak karena itu masih bisa fail even dengan pressure pot lu masih bisa fail ya jadi pressure pot itu bukan jaminan alat itu bukan jaminan keberhasilan tapi alat itu memperbesar kemungkinan lu untuk berhasil persentase keberhasilan gitu jadi misalkan ada area-area kecil lubang-lubang yang sulit untuk dimasuki ya biasanya gua bantu bantu dengan apa bisa pake kuas gua bisa pake lidi gua masukin ataupun gua pake suntikan nah jadi gua memang spare suntikan seperti ini dengan suntikan ujungnya gua kasih sedotan yang dikecilkan jadi misalkan untuk lubang-lubang baut misalkan nah ini gua isi silikon dan gua isi ke dalem jadi gua buat make sure aja sisanya kalau udah kayak gitu ngapain gua harus pake pressure pot lagi kan karena gua castingnya pake pressure pot mold yang tidak dibuat dengan pressure pot sangat beresiko ketika digunakan dalam pressure casting misalkan ini ini adalah contoh yang berhasil gitu ketika kita membuat mold tanpa pressure casting ataupun vacuum casting ya intinya moldnya masih mengandung udara ketika nanti kita pressure casting udaranya kan akan mengecil menyusup dan otomatis moldnya akan deform akan berubah bentuk kalau dia posisinya ada di permukaan part nanti biasanya akan muncul spike akan muncul benjolan-benjolan di permukaan part otomatis itu jadi fail ya castingnya jadi untuk resin untuk mold yang digunakan untuk pressure casting harus sudah free air bubble minimal pressurize pas dia dibuat gitu jadi ketika nanti dibuat ya gak ada masalah oke sekarang vacuum chamber definite vacuum chamber adalah kebalikan daripada pressure pot kalau tadi kita menarik udara dari luar dimasukkan dalam tank jadi ditekan vacuum chamber adalah kebalikannya kita menarik udara di dalam tank untuk dikeluarkan sehingga terjadi ruang hampa ketika terjadi ruang hampa itu udara-udara yang terjebak dalam resin, dalam silikon itu akan tersedot keluar nah kemudian kita normalkan lagi kita buka valve nya kita normalkan lagi tekanan udara nanti cairan itu akan menyusut menurun lagi ketika disedot dia akan naik bergelembung-gelembung gitu pas dibuka dia akan turun lagi jadi dia free udah free dari air bubble gitu udah bebas penggunaannya kapan? mostly yang gue lihat bahwa penggunaan vacuum chamber adalah ketika pembuatan mold pembuatan cetakan aduk silikon kita digassing dulu kita sedot pake vacuum chamber baru kita tuang ke silikon secara konsepnya itu yang gue tau oke bisa gak sih vacuum casting dipake untuk vacuum chamber dipake untuk casting gue belum pernah coba tapi gue liat beberapa orang dipake dan berhasil misalkan kayak oh my you suck baru-baru muncul yang sering muncul belakangan si Aryo ya dia udah mulai juga ya bisa dan itu mungkin akan gue beli juga nanti suatu saat oke lalu tentang perbedaan harga orang pasti nanya dong lo butuh alat harganya berapa sih Rending Argo biaya gue harus siapin buat pembuatan alat ini ee tanky gue pressure pot gue adalah modifan aslinya adalah paint pressure pot kayak gini di dalamnya ada pipa yang fungsinya itu sebenernya adalah kita aduk cet kita taruh dalam tanky kita mampatin baru kita terus pake spray gun jadi itu versi gede daripada cemprotan kaleng tapi versi gede nya isinya 5 liter gitu nah itu gue modif nah fungsinya masih sama tanky nya masih sama cuman pembuangan pipa dan pembuatan intake dan segala macemnya oke itu dulu gue tanky harga tanky 5 liter itu harganya sekitar 2,5 2,4an dollar office kirim ya lumayan berat jadi lo harus siap-siap pengguas kirim yang juga lumayan berat ini pengguas kirim terus kompresor lo butuh kompresor yang gimana sih kalau gue menyelesaikan dengan tanky tanky gue dulu adalah tanky ukuran 5 liter jadi tapi gue sudah berniat dari lama untuk upgrade ke tanky yang lebih besar sehingga gue mempersiapkan diri dengan membeli kompresor yang besar gak besar banget sih lumayan besar lah tapi ya itu tanky gue 24 liter kompresor 24 liter dengan horsepower 2 2 horsepower jadi gak terlalu gak terlalu lambat gak terlalu cepet juga gue pake yang oilless berapa sih harga kompresornya kompresor gue beli kemarin lumayan murah cuma 1,6 di toko-toko mungkin kalo lo di Jakarta lo beli online juga bisa dapet harga lebih murah jadi gue bukan beli yang merek-merek merek bagus ya tapi cuma sekedar kompresor aja oke terus vakum chamber berapa biaya yang harus lo keluarin untuk membuat vakum chamber untuk potnya sendiri beberapa orang pake panci ya panci yang mungkin range-range ya 300-400 ribu justru yang mahal itu adalah penggunaan akrilik akriliknya itu biasanya minimal 2 cm yaa gue kurang hafal tapi terakhir gue ngecek masih sejutaan harganya gue katakan sejuta itu per meter atau gimana berarti yang mahal itu ya di akriliknya akrilik itu buat tutupnya jadi buat sealing dan tutup ya itu yang lumayan mahal sedangkan mesinnya sendiri gak mungkin gue lupa dulu berapa ya gue pas ngecek masih 800 mungkin berapa juta gitu mungkin beda ya karena gue ini gue ngeliatnya dalam udah lama banget ya kurang lebih segitulah terus pertanyaan akhirnya adalah mana sih yang lo butuh mana sih yang lo lebih butuh kalau lo punya duit lo bener-bener niat untuk mendalam custom figure ataupun apapun itu yang berhubungan dengan silikon dan resin gue saranin lo ambil dua-duanya ya tapi kalau enggak itu balik ke lo lagi lo butuhnya buat apa dan dananya berapa kalau gue karena gue dulu pakai resinnya tipe epoxy gue mikirnya gue butuh pressure pot ya oke jadi gue dulu belinya pressure pot tapi setelah gue ngeliat oh my you suck dan semua beberapa orang lain yang mereka pakai vacuum chamber ternyata bisa jadi alternate ya lo bisa pakai salah satu ini jadi kalau secara teori kapan sih lo gunain ini vacuum chamber digunakan pembuatan mold pressure pot ketika casting secara teori tapi secara di lapangan ternyata gue juga bisa pakai pressure pot untuk pembuatan mold dan pressure pot untuk pembuatan casting ataupun kebalikannya vacuum chamber pembuatan mold buat vacuum chamber juga digunakan untuk casting jadi lo galau ya sekarang jadi kumpulin niat aja dulu pikir mana lo silahkan hunting betul tapi yang jadi ini sih pressure pot itu lebih mahal ke tanky ya karena tanky nya itu susah untuk DIY karena dia melibatkan tangan jadi kalau terjadi apa-apa resikonya ada meledak gue juga terakhir baru beli tanky baru ukuran 20 liter dari Mas Padang gue dapet pengurah 2,5 juta normalnya 4, sekian hampir 5 jutaan 5 jutaan gitu gue dapet harga 2,5 juta lumayan alhamdulillah alhamdulillah pas lagi nongol barangnya gue gak dapet arisan dapet datu barang itu lebih ini ya so overall ya ini tetep jadi pertanyaan membingungkan gue butuh yang mana jadi balik lagi lo sedia dana berapa ada baiknya lo cek marketplace dulu lo cek toko di sekitar lo dulu berapa sih harganya kompresor berapa sih harganya vakum chamber berapa sih harga mesin pompa vakum berapa sih harga apa tanknya segala macem gitu lo siapin oke itu aja dari gue semoga membantu agak bingungan ini sebenernya itu aja see you next time bye terima kasih